Halo selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel youtube bang dari tutorial hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi ataupun memperbaiki handphone BIPO B5 Lite ataupun BIPO 1609 yang tidak bisa mengecas jadi handphone biasanya kalau tidak bisa mengecas akan mati total karena disebabkan connector chargernya tidak bisa di charge bisa juga tinggal 10% kita charge ada lambang baterai kemudian langsung mati seperti itu maka dia karena connector chargernya mengalami konsulate ataupun rusak seperti itu jadi kita coba bersihkan dulu menggunakan jarum di bagian bawah kalau misalnya banyak debu yang lembab maka akan jadi konsulate seperti itu tapi kalau misalnya masih bagus sudah gompil patah itu otomatis kita harus ganti bagaimana cara menggantinya langsung saja kita tutorialkan untuk pembongkaran teman-teman bisa cek cara bongkar BIPO B5 Lite seperti itu karena dia menggunakan obeng seperti ini jadi ini sudah kita bongkar ada baut di bagian bawah menggunakan obeng 0,8 untuk biasanya untuk handphone iphone seperti itu untuk membuka baut iphone jadi setelah terbongkar kita bisa menggunakan obeng plus biasa di bagian bawah ini kita bongkar ada banyak baut di bagian atas tidak perlu kita bongkar karena kita memperbaiki ataupun mengganti di bagian bawah ini saja ini kalau mengatasi handphone kita mati total 10% di charge malah mati total itu biasanya kita harus ganti konektor chargernya ini jadi tidak perlu kita bawa di tukang service kita langsung beli saja alatnya di online banyak mungkin di bawah Rp50.000 kemudian kita pasang sendiri itu tanpa menggunakan solder ataupun solder uap seperti itu jadi cukup menggunakan 2 obeng saja obeng 0,8 ini obeng plus yang kecil biasanya untuk iphone ini obeng biasa plus kecil biasa kita beli 1 set ataupun beli 1 biji ini saja sekitar Rp10.000 yang biasa kemudian yang ini adalah untuk khusus iphone biasanya Rp25.000 bisa kita beli di set obeng set untuk iphone tool itu bisanya sekitar Rp50.000 kita tambah ongkos kirim teman-teman bisa cek obeng set untuk iphone di google jadi teman-teman bisa beli di sana sekaligus untuk membeli support part ini ini baut sudah terbuka jadi kita paksa congkel saja disini ada garis sedikit bisa kita congkel saja sudah angkat ini sudah lepas ini untuk nada dering ataupun buzzer saya angkat segini saja disini ada fleksibel disini untuk casan ini ada kabel kabel antena jadi kalau sudah dipongkar mau dipasang ini harus dipasang lagi antena ini fleksibelnya yang menghubung antara atas dan bawah seperti itu kita lepas dulu menggunakan kuku saja kemudian ini juga kita lepas jangan menggunakan objek takutnya ini ada construct seperti itu ini sudah selesai dihilangkan dan ini kita angkat bantu menggunakan kartu nah disini juga ada tuduhan untuk nada dering disini ini kakinya tentu disini ini juga tentu disini kita copot segit saja ini ada lem di bagian bawah ini jadi tidak menggunakan ini ada micnya sekipat kecil ini micnya ini ada lubang kesini kalau misalnya ada banyak kita bersihkan saja ini sudah selesai kita angkat ini ada kabel antena untuk melepasnya kita bisa gunakan yang tipis seperti ini dicongkel saja gunakan kartu jangan menggunakan kuku takutnya nanti ini lepas soket di bawahnya lepas jadi tidak bisa lagi untuk memasang antenanya sehingga handphone kita akan sinyalnya tidak sampai nah ini lepas saja ini antena untuk penerima sinyal inilah alatnya kalau misalnya pipo v5 light kita ataupun pipo 1609 kita mengalami tidak bisa di charger jadi ganti saja ini alatnya namanya usb usb charge plus mic pipo p5 light ataupun pipo 1609 nanti keluar di sopi ataupun di lazada seperti itu harganya di bawah 50 mungkin 50 ribu sama angkos kirim sekitar 20 ribu biasanya di tempat kita disini mungkin ini saja untuk cara pasang cukup mudah sekali ini karena original jadi dia terdapat karet seperti itu ada karet pengaman ini karena ini masih original ini karet ini karet pengaman ini karet pengaman saja tanpa kita pasang tidak masalah ini yang rusak usb bisa kita ganti ini kita ganti tapi harus menggunakan solder uap dan solder biasa untuk melepas dan memasang ini ada karet hitam lemnya ini anti karat jadi biasanya kalau misalnya ganti ini saja bisa kita ganti ini kita banyak stok memang harus ada satu set tapi kita tipaskan saja nah ini kita ganti ininya saja tapi harus mempunyai solder solder dan solder uap untuk melepas dan memasangnya seperti ini ini harganya murah nih paling sekitar 5 ribu perak ini yang susah untuk melepas yang asli kemudian kita harus pasang lagi seperti itu itu yang membuat jasa servisnya menjadi mahal seperti itu jadi kita lepaskan saja untuk memasangnya begini kita paskan saja seperti ini kalau kita solder untuk kaki-kakinya nah itu kita solder kaki-kakinya kita juga kita jomper seperti itu ini sebelum melakukan penggantian kalau kondisinya masih bagus bisa kita bersihkan dulu menggunakan jarum seperti ini congker ini kayaknya masih banyak debu sehingga debu kalau dia lembab akan kebocoran arus bisa handphone akan mati total seperti kejadian ini adalah handphonenya mati total karena konslet di bagian chargernya ini bisa kita langsung ganti kalau kondisi PC USB-nya sudah rusak tapi kalau masih bagus bisa kita bersihkan dulu dengan cara dikerik seperti ini tanpa kita lakukan pembongkaran jadi posisi masih normal kita bisa bersihkan terlebih dahulu karena ini kita tutorial untuk melihat barangnya secara langsung jadi kita bongkar seperti itu cara pasang mudah kita pasang terlebih dahulu untuk antenanya tadi kita paskan tak perlu menggunakan OPEG kita paskan sesuai posisinya dan kita tekan saja untuk fleksibel ini juga kita tekan ada bunyi kemudian antena kita pasang lagi seperti itu ini kita tutup lagi seperti ini cukup mudah sekali gampang pasti teman-teman bisa untuk memperbaiki sendiri kalau USB-nya patah kita bisa ganti satu set ataupun karena mengecasnya kadang-kadang mau dipoyang ini juga harus kita ganti seperti itu jadi mudah-mudahan dengan cara atau video ini teman-teman bisa mendapat bayangan ataupun paling tidak sedikit mengetahui tidak secara detail mungkin secara sekilas cara membongkarnya seperti itu semoga bisa bermanfaat jangan lupa subscribe share like and comment salam sukses ini satu lagi kado misalnya mau ganti sesuaikan dengan tipe handphone kita jadi P5 lain sebutkan dia punya seri Vivo 1609 ataupun tipe berapa soalnya kalau P5 saja itu banyak sekali untuk seri P5 cuma serinya Vivo 1601 0 berapa tersebut jadi banyak sekali serinya P5 S P5 Yasa kemudian Lite seperti ini mungkin itu saja mudah-mudahan bisa bermanfaat sekali lagi salam sukses